Serangga, nggak jarang kita makan satu piling sama mereka. Tapi gimana kalau mereka itu yang jadi makanannya? Ya, ternyata inilah yang dilakukan sama miliaran orang di dunia. Contohnya, masakan jangkrik yang dikecapin ini. Atau larpa serangga air satu ini. Dan di Papua, ulat sagu aja disate. Suku disate juga makan ulat ini untuk ritual adat. Ya, selain banyak yang nggak suka dan geli, nyatanya serangga itu nggak kalah sehat sama makanan kita sehari-hari. Jadi, gimana ceritanya? Menurut penelitian, serangga kayak mereka itu punya protein yang tinggi banget. Selain itu, kebanyakan dari mereka juga mengandung nutrisi-nutrisi penting. Bikinnya juga gampang, nggak makan banyak sumber daya. Coba nilihat perbandingan pertanakan sapi sama serangga buat bikin satu kilo makanan. Wow! Jangan-jangan emang bener ini akan jadi makanan kita di masa depan. Siap nggak kalian makan serangga? Dan seperti biasa, terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.